Pemisah Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 6,25 persen, suku bunga deposit facility sebesar 5,5 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 7 persen. Bank Indonesia mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada konferensi pers yang dihadiri semua anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar pada 21 dan 22 Mei itu menghasilkan keputusan mempertahankan BI rate sebesar 6,25 persen, suku bunga deposit facility sebesar 5,5 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 7 persen. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, keputusan konsisten dengan kebijakan moneter pro-stabilitas. Peri menambahkan pada periode tingginya ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2024 sebesar 5,11 persen year on year, yang mana mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen year on year. Sementara itu perkembangan terkini menunjukkan kegiatan ekonomi pada triwulan kedua 2024 tetap baik. Hal ini terjemahin dari kinerja positif sejumlah indikator konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan perkembangan itu, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan akan ada dalam kisaran 4,7 hingga 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan moneter stabilitas kisah keuangan dan kondisi ekonomi darabat Dewan Benur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Mei 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI sebesar 6,25 persen, demikian juga suku bunga deposit fasilitas tetap sebesar 5,5 persen, dan suku bunga lending fasilitas tetap sebesar 7 persen. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stabilitas yaitu sebagai langkah preemptive dan forward booking untuk memastikan inflasi tetap terkandali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025. Termasuk efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.